Intro Berita yang akan kami bawakan pada siang hari ini bersumber dari khususnya Kabupaten Sragen Berita akan kami tayangkan setelah pesan-pesan berikut ini Sudah pada tau kan? Kalau salah satu cara membunuh virus corona adalah dengan CTPS alias cuci tangan pakai sabun Sudah tau juga kan? Biar virus coronanya mati, CTPSnya minimal harus 20 detik Nah, hari ini ayah mau berbagi pengetahuan Kenapa minimal harus 20 detik? Biar lebih jelas, ayah akan perekakan sebuah percobaan sederhana dengan lotion punya si ibu Kita lumuri lotion ke seluruh permukaan tangan kita Anggap saja, lotion ini ceritanya adalah virus yang mudah menempel di tangan kita Kita coba cuci tangan pakai air saja Lotionnya masih menempel Nah, sekarang coba cuci tangan pakai sabun Tapi hanya 5 detik atau 10 detik Apa hasilnya? Ya masih menempel juga lah Tapi, kalau 20 detik mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar Pasti berhasil Pertama, basahi tangan dengan air mengalir Kemudian, gosok sabun ke telapak Punggung tangan dan selajari Lakukan dengan membersihkan bagian bawah kuku Baru kita bilas dengan air bersih yang mengalir Terakhir, keringkan dengan tisu, handuk atau kain bersih lainnya Kalau nggak percaya, bisa dicoba lho Ingat, 20 detik waktumu bisa jadi penyelamatmu Dikutip dari Solopos Seorang anak laki-laki bernama Edi Yastya Prayudar Nova Yang baru saja menginjak usia 10 tahun Sudah mengunyumbangkan dana sebesar 485.800 rupiah Yang dihasilkan dari uang celengannya Rencananya, uang tersebut akan digunakan untuk membeli handphone Tetapi, niat Edi diurungkan saat melihat percakapan ibu dan temannya Yang melalui via WhatsApp Percakapan tersebut berisi bahwa teman sang ibu tidak kebagian masker Oleh karena itu, Edi merinisiatif untuk menyumbangkan celengannya Agar digunakan untuk membeli APD Kemudian, Edi bersama ibunya pergi ke Mapolsek Sambung Macan Di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah Untuk menyerahkan uang tersebut Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan berita siang hari ini Saya Titin Riasih Dan rekan kerja menyampaikan sampai jumpa Jangan lupa untuk membeli APD